Saat itu, banyak Raja Iblis Cakrawala ketiga melihat bahwa Gatvin penguatan muncul 50 km dari Raja Iblis Mo Yi di luar kota Yusang, kata Sands Utara berjubah hitam. Dia menyerang dari jarak lebih dari 50 km, tapi Raja Iblis Mo Yi gagal menghindar tepat waktu. Serangan itu jelas berlangsung cepat. Ini sangat mirip dengan 13 Swat Banes. Menurut kecerdasan Sekte Sky Demon dan informasi yang aku peroleh dari Archean Mountain Gatvins, ada kemungkinan 90% bahwa dia adalah Dewa Regis dengan tubuh Iblis Pedang 13. Kemungkinan lain menempati 10% terakhir. Siapa dia? Kami tidak tahu. Kami hanya bisa menebak bahwa dia adalah Gatvin kuno yang telah bangkit, kata North Sands berjubah hitam. Demon Sagen 9 abis menganggup dengan lembut setelah membaca dokumen itu. Gatvin ini sangat kuat. Dia mungkin puncak 13 pedang Iblis Regis tubuh Dewa. Dia mungkin memiliki kekuatan ahli ranah penciptaan yang lemah. Berusaha lebih keras untuk mengumpulkan informasi tentang dia. Petik 2. North Sands berjubah hitam menganggup. Setan menemukan banyak Gatvin sulit untuk ditangani. Raja Beladiri Sejati, Raja Transcendensi, dan Dewa-Dewa Regis lainnya sudah memiliki kekuatan ahli alam penciptaan yang lemah. Bahkan ada lebih banyak jika seseorang memasukkan Dewa Regis kuno yang telah terbangun. Selain itu, ada sembilan supremasi penciptaan. Bai Yao Yue, Qin Wu, dan Li Guan sangat menakutkan. Bai Yao Yue mengembangkan sistem budidaya Gren Yin Misterius yang datang dari alam luar. Qin Wu adalah penciptaan supremasi yang membudidayakan tubuh Iblis Pedang 13. Selanjutnya, saat Qin Wu adalah seorang Dewa Regis, dia bisa melawan ahli yang merupakan satu ranah budidaya di atasnya. Li Guan mengembangkan teknik utama inti Gunung Arcean. Setan takut pada banyak ahli manusia. Mereka sudah lama terbiasa. Seorang tambahan hanyalah ucapan singkat dalam berkas mereka. Ini karena perbedaan kekuatan antara kekuatan teratas sangat besar. Demon Sagen 9 abis selalu berhati-hati. Kecuali perlu, dia tidak pernah mengambil risiko apapun. Bagaimanapun, bahkan di alam Iblis, dia hanya rata-rata di antara banyak orang bijak Iblis. Dia bahkan tidak bisa masuk sepuluh besar. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan penciptaan supremasi. Ngomong-ngomong, para penguasa kerajaan mengirimkan formasi tiga terminal beberapa hari yang lalu. Adakah kemajuan dalam mempelajarinya selama beberapa hari terakhir? Kapan Anda bisa mengatur jebakan? Tanya Demon Sagen 9 abis. Dia tidak akan berpartisipasi dalam penyergapan. Dia adalah landasan Iblis di dunia manusia. Dia harus mengerahkan sejumlah besar Raja Iblis Cakrawala ke-4 dan ke-5. Tidak mungkin baginya untuk menunggu beberapa bulan. Jika manusia menemukannya, dan Demon Sagen 9 abis akhirnya mati, akan jauh lebih merepotkan bagi Iblis untuk membuat pengaturan di masa depan. Formasi tiga terminal terlalu rumit. Kami masih butuh setengah bulan, kata North Sense berjubah hitam. Letakkan penyergapan di Gridzou dinasti secepat mungkin, kata Demon Sagen 9 abis. Raja Iblis dibantai setiap hari. Banyak Raja Iblis tajam telah pindah ke dinasti lain. Petik 2. Jangan khawatir. Kami sudah melakukan persiapan yang cukup. 9 abis? Anda tahu detail rencananya. Selama kita menemukan Godfin Misterius itu, dia sudah mati, kata North Sense berjubah hitam. Demon Sagen 9 abis mengangguk sedikit. Yellow Osilate memiliki kekuatan ahli ranah penciptaan tingkat lanjut yang baru. Dengan Anda dan Long Swim bekerja sama, hampir mustahil bagi seorang Dewa Regis untuk bertahan dari kekuatan formasi tiga terminal. Namun, umat manusia memiliki warisan yang sangat kaya. Bagaimanapun, itu adalah dunia rumah leluhur Master Archean Aeon. Saya khawatir dia mungkin telah meninggalkan manusia beberapa alat pelestarian kehidupan yang tidak diketahui. Petik 2. Oleh karena itu, kami juga akan menyimpan kartu truf terakhir kami, kata North Sense berjubah hitam. Mari berharap kita tidak harus menggunakannya. Demon Sagen 9 abis mengangguk. Jika kami menggunakannya, harga yang kami bayarkan akan lebih besar. Selama kita bisa membunuhnya, itu akan sia-sia. Jika kita melaporkan rencana ini kepada para penguasa kerajaan, penguasa kerajaan akan menyetujuinya, kata Sense Utara berjubah hitam. Setelah berhasil menyelamatkan Marchiones Muncerish, Mengcuan menikmati suasana hati yang baik selama beberapa hari berikutnya. Bulan Sabit tergantung di langit seperti kail. Malam musim panas cukup sejuk. Di bawah sinar bulan, Mengcuan berubah menjadi sosok ilusi. Dia menggunakan teknik gerakannya sesuka hatinya. Teknik gerakannya seperti mimpi. Dia kadang-kadang muncul tepat di depan sesuatu, dan di lain waktu, dia akan meninggalkan bayangan ilusi. Setiap malam, Mengcuan akan fokus pada budidaya teknik gerakan ular naga awan. Teknik gerakan ini benar-benar membuat Mengcuan merasa seperti sedang melukis. Mengcuan mabuk oleh perasaan tidak terkendali dan riang. Beberapa dilindungi, beberapa tidak terkendali, beberapa dekat, beberapa jauh. Tubuhnya adalah sikat yang mengembara di kehampaan. Kadang-kadang, Mengcuan akan berteleportasi sejauh setengah kilometer. Teleportasi jarak pendek ini tidak berarti banyak bagi Mengcuan. Bagaimanapun, Godfins yang kuat bisa langsung membunuh hal-hal dalam beberapa kilometer dari mereka. Teknik gerakannya bahkan lebih cepat dari teleportasi. Butuh waktu untuk berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Dalam sekejap, dia bisa berteleportasi tiga kali. Hah, Mengcuan, yang sedang mengembangkan teknik gerakannya, tiba-tiba merasa terinspirasi. Sembilan Mengcuan muncul di dunia pada saat yang bersamaan. Sembilan Mengcuan ini tampak nyata, tapi semuanya palsu. Dia telah lama mencapai puncak alam dao dengan teknik gerakan ular naga awan. Dia bahkan telah meletakkan dasar dari teknik gerakan ciptaannya sendiri. Selain itu, dia telah memperoleh lebih banyak wawasan tentang sembilan bentuk surgawi dari void dan bentuk petir yinyang. Pada malam musim panas ini, teknik gerakan ular naga awan Mengcuan telah mencapai ranah Dharma Domain. Perasaan ini luar biasa. Mengcuan agak mabuk saat dia menggunakan teknik gerakannya untuk melakukan perjalanan melalui fluktuasi kekosongan. King True Martial pernah berkata bahwa ruang waktu itu seperti kue seribu lapis. Saya sedang bepergian melalui satu lapisan kue seribu lapis. Tubuh asliku bergerak melalui fluktuasi kehampaan khusus ini sementara sembilan perwujudan tercermin dalam ruang waktu normal. Mengcuan menyadari. Saat saya bergerak melalui lapisan ini, sembilan perwujudan di dunia luar juga akan bergerak. Saya dapat memilih untuk muncul di salah satu lokasi perwujudan saya. Perwujudan bukanlah tubuh saya yang sebenarnya. Namun, selama saya mau, perwujudan apapun bisa menjadi tubuh yang sebenarnya. Mengcuan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia secara alami senang karena dia berhasil dalam kultivasinya. The Infinite Sabre mengejar kecepatan ekstrim, teknik gerakannya hanyalah seberkas cahaya. Itu sangat cepat. Teknik gerakan ular naga awan adalah teknik gerakan dan teknik pedang. Teknik pergerakan ini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Infinite Sabre. Dia hanya bisa bergerak 25 km dalam 1 detik, tapi itu lebih tidak terduga dan memiliki lebih banyak variasi. Dia bisa memasuki lapisan kekosongan yang lebih dalam dengan teknik gerakan ini. Menurut pengenalan pedang naga keliling dunia, seseorang akan memiliki tiga perwujudan ketika mereka mencapai ranah domain Dharma. Teknik gerakan ular naga awan menyatu dengan esensi bentuk yin yang dari petir di atas fondasi aslinya. Dengan banyak transformasi yin yang yang terjadi, saya dapat menghasilkan sembilan perwujudan sekaligus. Teknik gerakan naga awan ular menutupi kelemahan saya. Ini jauh lebih kuat dalam pertarungan langsung. Meskipun saya sebelumnya cukup cepat, gerakan saya tidak banyak berubah. Secara alami mudah untuk membunuh Raja Iblis Cakrawala kelima seperti Mohi. Namun, jika saya bertemu seseorang yang juga memiliki kekuatan ahli alam penciptaan, kekurangan saya akan terungkap jika saya tidak bergantung pada harta atau alam budidaya saya. Dengan terlalu sedikit variasi dalam gerakannya, akan sangat mudah bagi pihak lain untuk melihat pergerakannya. Tapi sekarang, gerakannya memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan variasi yang begitu banyak, saya bisa bersembunyi di kedalaman kehampaan. Mengcuan tersenyum. Saya harus mengkonsolidasikan wawasan saya secepat mungkin dan membuat seni pedang ular naga awan yang sesuai. Teknik gerakan dan seni pedang adalah satu, jadi pembuatan seni pedang secara alami tidak membutuhkan waktu lama. Mengcuan berlatih dengan gembira. Saat fajar, dia sudah menyimpulkan lebih dari setengah seni pedang naga ular naga. Dia akan menyelesaikannya dalam beberapa hari. Oh! Mengcuan tiba-tiba mendongak. Raja Iblis Burung terbang dari jauh. Dengan pikiran, Mengcuan menggunakan topeng ilusi untuk mengubah auranya, menyamarkan dirinya dengan aura Markis Gadvin. Biasanya, dia akan merilis domain seamless-nya. Tak seorang pun di sekitarnya dapat melihat Mengcuan dan istrinya. Swosh! Raja Iblis Burung harus terbang sangat dekat sebelum melihat Mengcuan. Markis Iskam, surat Anda. Raja Iblis Burung melemparkan surat itu dan pergi. Mengcuan duduk di bangku batu dan melihat amplop itu. Dia agak terkejut. Surat dari ayah. Dia dan Kiyue tinggal di ibu kota negara bagian Jiang. Ayahnya, Mengda Jiang, juga berada di ibu kota negara Jiang. Namun, untuk merahasiakan lokasi mereka, Mengda Jiang tidak tahu di mana pasangan itu berada. Dia menulis surat dan meminta Archean Mountain mengirimkannya. Tidak ada pilihan lain. Beginilah keadaannya selama masa perang. Ahchuan? Tentang apa surat dari gunung Archean itu? Tanya Liu Kiyue ketika dia melihat Mengcuan membuka amplop. Ini dari ayah, kata Mengcuan saat dia membuka surat itu. Ekspresi Mengcuan berangsur-angsur berubah serius saat dia membaca surat itu. Ahchuan? Apa yang ayah katakan di surat itu? Tanya Liu Kiyue. Mengcuan diam-diam menyerahkan surat itu kepada istrinya. Liu Kiyue menerima surat itu dengan bingung. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah setelah membacanya. Ayah telah menerobos ke alam matahari besar, dan dia ingin menjadi dewa penjaga. Dia sudah melaporkannya ke Archean Mountain. Pengaturan harus dilakukan dalam beberapa hari ke depan, kata Mengcuan lembut. Saya tahu temperamen ayah saya. Sebelum bertemu ibu saya, dia bertugas di Siti Pas selama 10 tahun. Ketika saya masih muda, dia bahkan diam-diam menjalankan misi Demon Annihilation Guild tanpa sepengetahuan saya. Dia mengalami pertempuran hidup dan mati berkali-kali. Ayahku bertekad melakukan sesuatu begitu dia memutuskan. Petik 2 Selama ini, ayah saya menjadi Gadvin Jaring Bumi karena kekuatannya. Dia meminjam kredit dari saya sebelumnya karena dia ingin menjadi Dewa Matahari Agung, kata Mengcuan. Ambang patroli untuk menjadi Dewa Matahari Agung. Saat ayahku berhasil, dia segera melaporkannya ke Gunung Archean. Petik 2 Liu Kiyue tidak bisa membantu tetapi berkata, ada begitu banyak anggota klan di keluarga Meng. Ayah perlu memimpin mereka. Petik 2 Kata-kata seperti itu tidak bisa meyakinkan ayah, kata Mengcuan. Ayah sudah lama memundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin klan. Keluarga Meng sekarang memiliki pemimpin klan dan sesepuh lainnya. Bahkan tanpa ayah saya yang memimpin klan, itu tidak akan banyak mempengaruhi keluarga Meng. Petik 2 Apa yang kamu rencanakan? Liu Kiyue memandang Mengcuan. Mengcuan berkata, temui dia. Petik 2 Di ibu kota negara Jiang yang sama, Meng Manor. Meng Da Jiang dan Liu Yebai tinggal di halaman tetangga. Saat itu, Meng Da Jiang sedang duduk sendirian di halaman rumahnya. Ada setumpuk barang di atas meja batu. Dia dengan hati-hati memeriksa mereka. Ini adalah senjata yang harus dia bawa saat dia berpatroli di alam liar. Dia tersenyum saat memeriksa mereka. Dia sedang dalam mood yang bagus. Oh, Meng Da Jiang mendonga dan melihat seorang pemuda mendarat di halaman. Itu adalah putranya, Meng Cuan. Meng Cuan telah menyembunyikan auranya, mengubahnya menjadi milik Markis Gadvin. Cuaner, Meng Da Jiang berdiri dengan gembira. Ini adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya, putranya, Meng Cuan. Saat dia melihat bayi ini perlahan tumbuh, dia mendedikasikan hidupnya untuk mengajar dan melindungi Meng Cuan. Tanpa disadari, dia telah menjadi eksistensi terpenting dalam hidupnya. Namun, bayinya, masa mudanya, sudah dewasa. Dia tidak lagi membutuhkannya untuk berlindung. Dia bisa melebarkan sayapnya dan terbang sendiri. Ayah, Meng Cuan menatap ayahnya. Sudah beberapa tahun sejak terakhir dia melihat ayahnya. Dia berharap bisa membagi sebagian waktunya sehingga dia bisa melihat ayahnya. Identitas istrinya sebagai wali ibu kota negara Jiang Gadvin harus dirahasiakan. Karena ini, dia tidak melihat ayahnya selama beberapa tahun. Ku dengar Gadvins penjaga tidak diizinkan meninggalkan kota yang mereka jaga. Anda tidak perlu mengunjungi saya, kata Meng Da Jiang segera setelah dia mengingat aturan Gunung Arcean. Ayah, kamu tahu bahwa aku yang tercepat di dunia. Aku bukan Gadvin pelindung. Saya bertugas menyelamatkan orang. Saya bisa berlari ke seluruh dunia, jelas Meng Cuan sambil tersenyum. Meng Da Jiang mengerti dan mengangguk. Maka kamu sangat sibuk. Mengapa anda di sini untuk melihat? Saya, ayah. Apakah kamu berencana menjadi patroler Gadvin? Tanya Meng Cuan. Ya, Arcean Mountain setuju. Mereka akan memberi saya pesanan dalam beberapa hari, kata Meng Da Jiang. Selama beberapa tahun terakhir, banyak petugas patroli telah meninggal. Gunung Arcean kekurangan tenaga kerja. Petik 2. Meng Cuan menatap ayahnya. Ayah, aku tidak akan membujukmu, tapi kamu harus berhati-hati. Petik 2. Di era ini, siapa yang bisa lolos dari panggilan tugas? Anak-anak King Kamsi juga bertempur. Ayah, ibu, dan istrinya semuanya berpartisipasi dalam perang. Bahkan anak-anaknya mengandan Meng Yu mau ikut berperang di masa depan. Hahaha, aku sedang melawan iblis bahkan sebelum kamu lahir. Apakah anda perlu mengajari saya hal-hal tentang medan perang? Meng Da Jiang terkekeh. Momo ngomong, aku mengajarimu teknik pedangmu. Petik 2. Ya, kamu meletakkan dasar untukku. Meng Cuan tersenyum dan mengangguk. Tepat sekali. Saat itu, saya harus membesarkan anda semua sendirian. Nanti, saya harus menjaga klan keluarga. Saya kemudian harus merawat Yuer dan Aner, kata Meng Da Jiang. Namun, sejak Yuer dan Aner mendaki gunung, saya benar-benar bebas. Setelah melihat bagaimana perang telah meningkat, saya merasa cemas. Namun, saya adalah Godfin yang tidak bisa dihancurkan. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi patroler Godfin. Petik 2. Tapi akhirnya aku berhasil menerobos dan mencapai alam matahari besar. Saya bisa menjadi pengawas dan membunuh setan, kata Meng Da Jiang sambil tersenyum. Saya merasa seperti saya hidup kembali. Saya merasa seperti saya telah kembali ke masa muda saya. Saya dipenuhi dengan energi. Petik 2. Meng Cuan mendengarkan. Dia bisa merasakan semangat juang ayahnya mendidih. Aku akan keluar sebentar. Saya akan kembali nanti, kata Meng Cuan. Baik. Meng Da Jiang menganggup dan menyaksikan putranya menghilang. Koma. Wuss. Meng Cuan menginjak glute blade disk dan mengubah penampilannya dengan topeng ilusi. Dia terbang menuju Gunung Arcean dengan kecepatan tinggi. Saya tidak bisa menghentikan ayah, tetapi saya bisa membuat persiapan untuknya. Saya bisa menukar kredit untuk senjata dan harta yang lebih baik dan memberikannya kepadanya. Perjalanannya tidak memakan waktu lama, tetapi dia membutuhkan waktu untuk memilih harta karun dengan hati-hati. Satu jam kemudian, Meng Cuan kembali ke ibu kota negara Jiang. Ayah. Ini tas penyimpanan. Ini memiliki ruang seukuran rumah. Banyak barang yang Anda bawa bisa diletakkan di dalam. Meng Cuan mengeluarkan harta dan memperkenalkannya. Ini adalah harta yang sangat istimewa, Blood Shadow Armor. Itu bisa menyatu dengan daging dan darah seseorang. Semakin kuat tubuh seseorang, semakin berguna. Dengan Blood Shadow Armor, kekuatan Anda akan meningkat beberapa kali lipat. Pertahananmu akan lebih baik. Petik 2, Meng Cuan mengeluarkan harta satu per satu. Meng Da Jiang tidak bisa tidak berkata, Ah Cuan, kita harus menggunakan semua harta ini pada orang yang paling cocok. Petik 2, Godfins Grid Solar Body Tempering sangat jarang. Harta ini sangat cocok untuk Anda, kata Meng Cuan sambil tersenyum. Selain itu, mereka tidak begitu berharga. Bagaimanapun, mereka adalah harta karun untuk Grid Solar Godfins. Saya telah melihat harta ini di buklet pertukaran. Mereka membutuhkan kredit yang cukup banyak, kata Meng Da Jiang. Ini benar-benar tidak banyak, kata Meng Cuan, meredakan kekhawatirannya. Archean Mountain tidak memiliki kemampuan untuk mempersenjatai semua Godfins yang berpatroli. Misalnya, Gunung Archean hanya memiliki 8 armor bayangan darah. Mereka ditempa oleh Godfins Regis, yang mengembangkan tubuh Sangu Indivine. Mereka membayar harga yang sangat mahal, hanya untuk kemudian mengetahui bahwa mereka memberikan bantuan terbatas kepada Markis Godfins. Tapi untuk menggunakannya di Grid Solar Godfins, rasio manfaat biaya terlalu rendah. Ini karena satu Blood Shadow Armor berharga 30 juta kredit. Sebagai Godfins tempering tubuh surya besar, harta ini sangat cocok dengan Meng Da Jiang. Seorang Dewa Matahari Besar yang khas tidak akan dapat menghasilkan hasil yang sama dengan baju besi seperti Meng Da Jiang. Setelah menghabiskan lebih dari 50 juta kredit untuk harta yang berbeda, ayahnya sekarang memiliki kekuatan Markis Godfins yang baru maju. Sarana pelestarian hidupnya telah meningkat pesat. Ayah, ini ditukar menggunakan kredit saya, kata Meng Cuan sambil tersenyum. Selain itu, semakin kuat dirimu, semakin banyak Raja Iblis yang bisa kamu bunuh dan selamatkan. Apakah saya benar? Meng Da Jiang ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menerimanya. Petik 2, tanggal 3 Juli, di luar ibu kota negara Jiang. Meng Cuan dan Liu Yebai mengirim Meng Da Jiang. Mati. Saya membenci diri saya sendiri karena tidak mencapai alam matahari besar. Kalau tidak, aku akan pergi bersamamu. Liu Yebai memeluk teman baiknya. Setelah melepaskannya, dia menghela nafas dan berkata, Kamu jelas setara denganku, tapi kamu akhirnya menjadi dewa matahari yang agung. Aku tidak percaya itu. Anda tidak akan iri. Meng Da Jiang tersenyum. Dua pelayan Iblis ada di sampingnya. Setiap patroler Gadvin akan dipasangkan dengan dua budak Iblis. Jika seorang pelayan Iblis mati dalam pertempuran, meskipun akan merepotkan untuk pulih dari kerugian, kerugian mereka perlahan-lahan dapat diganti seiring waktu. Jika patroler Gadvin tewas dalam pertempuran, dibutuhkan Gadvin baru. Ah Cuan. Santai. Lebih banyak tersenyum. Meng Da Jiang menatap putranya. Fakta bahwa ayahmu bisa menjadi patroler Gadvin adalah sesuatu yang patut dirayakan. Petik 2. Apakah aku bahagia? Meng Cuan bertanya-tanya. Patroler Gadvins, pekerjaan mereka cukup permanen. Bahkan jika Meng Cuan menyelesaikan ancaman yang ditimbulkan oleh satu juta Raja Iblis, masih ada Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya di alam Iblis. The Demon Realm tidak akan menyanyiakan keunggulannya dalam jumlah. Itu juga akan menyebabkan pergulatan internal di alam Iblis jika terlalu banyak Raja Iblis yang tersisa di sana. Dengan demikian, mereka pasti akan terus mengirim Raja Iblis ke dunia manusia. Dunia manusia ditakdirkan untuk selalu memiliki Raja Iblis. Namun, jumlah Raja Iblis di dunia Iblis akan berkurang di masa depan. Sebagai patroler Gadvins, misi mereka tidak ada habisnya. Itu berlanjut sampai perang berakhir, atau jika mereka mati dalam pertempuran. Cuan Er, Meng Dajiang menatap putranya dan berkata sambil tersenyum, kematian tidak bisa dihindari. Itulah cara hidup. Beberapa meninggal lebih awal, sementara yang lain meninggal terlambat. Daripada mati di ranjang di masa depan, lebih baik berpatroli di gunung, hutan, dan danau untuk melindungi semua nyawa manusia. Aku akan memburu Raja Iblis sampai mereka mati di alam liar. Inilah yang membuatku bahagia. Inilah pria sejati. Cuan Er, kamu harus bahagia untukku. Meng Dajiang tersenyum pada putranya. Meng Cuan tersenyum dan mengangguk. Meng Dajiang tertawa dan melihat putranya sebelum melihat Liu Yebai. Dia berkata, saya pergi sekarang. Sibuklah sendiri. Petik 2 Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan melompat ke punggung hamba Iblis burung. Burung itu melebarkan sayapnya dan menghilang ke Cakrawala, Dinasti Pasir Hitam, Kota Danau Lin. Bahkan selama musim panas, area di sekitar Kota Danau Lin tertutup salju. Banyak orang biasa membangun iglo di hutan belantara. Sebuah surat, Bai Nianyun mengenakan jubah tebal saat membuka amplop di ruang kerja dan membaca isinya. Dajiang telah menjadi patroler Gadvin. Setelah Bai Nianyun membaca isi surat itu, dia mulai sangat merindukan suaminya. Untunglah Meng Dajiang telah menjadi dewa matahari agung. Namun, fakta bahwa ia telah menjadi Gadvin patroli membuat Bai Nianyun. Tingkat korban patroler Gadvin terlalu tinggi. Dajiang, aku sangat ingin bertemu denganmu agar keluarga kita bisa bersatu kembali. Bai Nianyun tidak bisa menahan tangis saat air matanya mengotori surat itu. Bertahun-tahun, dia menderita dalam diam. Namun, dia tidak punya pilihan. Sebagai gadis suci Gren Yin, dia dilarang kehilangan keperawanannya. Ini adalah aturan sekte. Namun, dia telah melanggar aturan sekte dan membuat marah ibu pemimpinnya, Bai Yao Yue. Saat itu, dia mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri dan membuat segala macam janji sebelum Bai Yao Yue setuju untuk tidak melampiaskan amarahnya pada keluarga Meng. Saat itu, dia telah berjanji untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Meng serta Meng Dajiang dan Meng Chuan. Meskipun dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam melihat ketika putranya, Meng Chuan, menikah, dia diam-diam pergi setelah menonton dari jauh. Dia tidak berani menghubunginya secara nyata atau bertukar beberapa kata dengannya. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia salah ketika dia memilih untuk menikahi Meng Dajiang. Namun, dia tidak bisa menahan perasaannya. Ketika Bai Nianyun membaca surat itu, dia memiliki dorongan untuk mengabaikan yang lainnya. Reputasi keluarganya Reputasinya Dia ingin membuangnya ke benaknya dan menemani suaminya menjelajahi hutan belantara. Dia bahkan rela mati dalam pertempuran dengannya. Tetapi dia tahu bahwa melakukan hal seperti itu hanya akan membuat marah ibu pemimpin. Bai Yao Yue sekarang bertanggung jawab atas Black Sand Grotto Heaven. Statusnya sangat tinggi, jadi Bai Nianyun tidak berani membuatnya marah. Selain itu, dia hanya seorang Markis Godfrey. Dia lebih berguna untuk menjaga kota daripada berpatroli di alam liar. Dajiang, kau harus berpatroli di pegunungan dan hutan belantara sementara aku akan menjaga kota. Kami akan melawan iblis bersama-sama. Bai Nianyun mengaktifkan esensi quintessential dan mereduksi surat di tangannya menjadi debu. Tanggal 9 Juli bawah tanah dinasti Zhou besar. Yellow Osilate dan North Sands membawa Raja Iblis, Long Swim, ke kedalaman 14 km di bawah tanah. Saya telah menyelidiki lokasi hampir 500 tempat tinggal Raja Iblis di dinasti Zhou Agung, kata North Sands berjubah hitam. Kebanyakan Raja Iblis berada dalam kedalaman 9 km hingga 19 km di bawah tanah. Kebanyakan yang bersembunyi di kedalaman ini masih hidup. Godfrey Mysterious tidak sering mencari sarang Raja Iblis di kedalaman ini. Dalam beberapa hari mendatang, dia pasti akan menyapu daerah ini. Petik 2 Iya, Yellow Osilate mengangguk. Kalau begitu mari kita siapkan formasi di sini. Petik 2 Kedalaman 9 km hingga 19 km, Raja Iblis, yang tinggi dan kurus, tiba-tiba berkata, dua orang bijak iblis akan membantu menjaga formasi. Butuh waktu satu jam untuk menyiapkan formasi. Petik 2 Yellow Osilate dan North Sands menunggu dengan sabar. Raja Iblis Long Swim adalah yang terbaik dalam formasi Arai di antara Raja Iblis Cakrawala kelima yang baru maju yang telah menyusup ke dunia manusia. Setiap orang memiliki keahlian khusus. King Desiree Redemption adalah ilusionis nomor satu Archean Mountain. Raja Luyue adalah ahli pemurnian racun nomor satu di Pegunungan Archean. Meskipun creation supremacy sangat kuat, mereka hanya ahli dalam apa yang menjadi spesialisasi mereka. Demikian pula, keterampilan Demon Monarch Long Swim dengan formasi Arai Rahasia lebih cemerlang daripada beberapa iblis bijak saat ini di dunia manusia. Ini karena mempelajari formasi Arai Rahasia sangat tidak ortodoks. Baik itu manusia atau iblis, itu dianggap bidang yang tidak ortodoks, yang membuat pencapaian apapun di bidang ini sulit. Formasi tiga terminal perlu diatur dengan sangat hati-hati. Satu kesalahan bisa menghasilkan perbedaan yang sangat besar. Demon Monarch Long Swim dengan sabar mulai mengatur formasi. Untungnya, formasi dan peralatan Arai telah lama disempurnakan. Yang perlu dilakukan Long Swim hanyalah mengatur formasi. Adapun Patriark Yellow Osilate dan North Sands berjubah hitam, mereka dengan patuh berdiri siap untuk mengindahkan instruksinya. Demon Monarch Long Swim menyiapkan Arai dengan agak cepat. Dalam waktu kurang dari satu jam, semuanya selesai. Ledakan, fluktuasi yang tidak terlihat muncul dalam formasi Arai. Sebuah membran hitam bahkan muncul di tepi formasi susunan, itu menyerupai membran dunia. Aura menakutkan terpancar dari formasi Arai. Itu adalah aura yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, fluktuasi semuanya menghilang segera setelah itu. Memberannya juga lenyap, semuanya kembali normal. Formasi Arai beroperasi secara normal. Mata Long Swim dipenuhi dengan obsesi saat dia memuji. Ini benar-benar mengesankan. Itu menghalangi dunia, ruang waktu, dan takdir. Sulit dipercaya bahwa para penguasa kekaisaran bersedia mengirim formasi tiga terminal. Kami bertiga hanyalah Raja Iblis Cakrawala kelima. Jika tiga orang bijak iblis mengaktifkan formasi susunan, itu akan menjadi lebih menakutkan. Petik 2. Godfin Misterius itu menimbulkan terlalu banyak ancaman. Keberadaannya secara signifikan akan menunda perang. Para Raja Kerajaan takut akan munculnya anomali karena penundaan, kata Sains Utara berjubah hitam. Karena itu, kita harus menyingkirkan Godfin Misterius itu secepat mungkin. Petik 2. Patriarch Yellow Osilate menganggup dan berkata, Warisan dunia manusia sangat kaya. Tanpa formasi tiga terminal, kami tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Godfin Misterius ini. Dia mungkin memiliki item pertahanan yang sangat kuat. Misalnya, jika dia memiliki harta karun yang memungkinkannya melakukan perjalanan melalui ruang waktu, menggeser posisinya sejauh ribuan kilometer secara instan, kita akan merugi. Dengan dunia, ruang waktu, dan nasib sekarang terhalang dalam formasi aray, dia pasti akan mati. Petik 2. Jika kamu beruntung, aku khawatir kamu akan bisa membunuhnya dengan beberapa serangan. Brother Yellow Osilate, kata North Sains berjubah hitam sambil tersenyum. Kekuatanmu sebanding dengan ahli ranah penciptaan yang baru saja maju. Jika Anda menangkap regis Godfin secara mengejutkan, dia mungkin mati sebelum dia dapat menggunakan item pelestarian hidupnya. Petik 2. Senior Yellow Osilate, tetap di tengah formasi aray, kata Long Swim. Senior, seni pedangmu bisa mencapai kemana saja dalam jarak 5 kilometer secara instan. Dengan membuat formasi susunan mencakup radius 10 kilometer, itu akan menjadi tempat paling cocok bagi Anda untuk menggunakan seni pedang Anda. Setelah Godfin misterius itu terjebak dalam formasi aray, tidak ada cara baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa dipukul. Langkah pertama mungkin cukup untuk membunuhnya secara langsung. Petik 2. Harta harus diaktifkan. Jika mereka tidak diaktifkan, itu mungkin bagi mereka untuk mati. Aku akan menuruti nasihatmu. Yellow Osilate mengangguk. Kami sekarang harus menunggu dengan sabar. Saya akan sepenuhnya menghentikan operasi formasi aray untuk saat ini. Kami bertiga akan menahan aura kami agar manusia tidak menemukan kami, kata Long Swim. Hari-hari berlalu. Tanggal 12 Agustus. Mengcuan melanjutkan pengintaian bawah tanahnya seperti biasa saat dia memburu Raja Iblis. Segera, dalam dua bulan lagi, saya akan bisa menyelesaikan keseluruhan dari dinasti Zhou besar. Mengcuan mengenakan topeng ilusi, yang membuat rambutnya putih. Saat dia berdiri di Blood Blood Dis, dia terbang ke bawah tanah dengan kecepatan tinggi. Sepertinya saya terlalu kejam dalam beberapa bulan terakhir. Saya telah membantai sejumlah besar Raja Iblis. Cukup banyak Raja Iblis mungkin telah bermigrasi. Jumlah Raja Iblis yang dapat saya temukan setiap hari semakin berkurang. Berbicara secara logis, dia menyapu dinasti Zhou besar pada kedalaman yang berbeda. Dia tidak mengulangi rutenya. Kecepatan pengintaian bawah tanahnya tidak terlalu berbeda, tapi jumlah pembunuhannya telah menurun akhir-akhir ini. Sangat mungkin Raja Iblis telah bermigrasi. Meskipun Raja Iblis tidak memiliki banyak kontak satu sama lain, terlalu banyak dari mereka yang terbunuh. Berita secara bertahap menyebar di antara Raja Iblis, menyebabkan mereka panik dan pindah ke dinasti lain. Namun, selama Anda berada di dunia manusia, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Setelah menyapu dinasti Zhou besar, saya akan pergi ke dinasti Yue Agung dan dinasti Pasir Hitam. Ada sangat sedikit Raja Iblis bawah tanah di dinasti Pasir Hitam karena Raja Harta Karun Putih, tetapi sejak satu juta Raja Iblis memasuki dunia manusia, lebih banyak Raja Iblis mulai tinggal di bawah tanah. Hah! Domain elektromagnetik Mengcuan langsung menemukan Sarang Raja Iblis. Ada sembilan Raja Iblis Cakrawala ketiga, tiga Raja Iblis Cakrawala kedua, dan lebih dari seratus iblis biasa. Sejak Raja Iblis Cakrawala kedua berhenti menyerang kota-kota dan mulai memburu manusia, ada lebih sedikit Raja Iblis Cakrawala kedua yang mengikuti Raja Iblis Cakrawala ketiga. Saya telah menemukan Sarang lain. Mengcuan tidak menahan sama sekali. Dia mengendalikan Blood Blade Dis dan mendekat, menyebabkan Sarang Raja Iblis berada dalam Domain Simlesnya. Setelah itu, utas esens quintessential ditembakkan. Dengan bantuan Domain Simles, kekuatan threat quintessential esens meningkat. Mereka menembus kepala Raja Iblis dan mengambil nyawa mereka. Semuanya, lebih dari seratus iblis mati secara diam-diam dalam Domain Simles miliknya. Wuz! Setelah menyingkirkan mayat Raja Iblis, Mengcuan terus menyapu bawah tanah. Sarang Raja Iblis berumur tujuh tahun, lima kilometer dari formasi tiga terminal. Kedalamannya hampir sama dengan kita. Di bawah tanah, sens utara berjubah hitam tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Raja Iblis itu telah menghilang dari deteksi token itu. Godfin misterius itu, mungkin datang kepada kita kapan saja. Petik 2. Dia datang. Patriark Yellow Oscillate membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Aku sudah lama menunggu ini. Petik 2. Ekspresi Demon Monarch Long Swim berubah sedikit. Dia segera berkata, dia telah memasuki formasi Array. Dia adalah Dewa Regis. Mengcuan menginjak Blood Blade Dis dan terbang ke bawah tanah dengan kecepatan tinggi. Swash. Saat dia terbang ke suatu wilayah, fluktuasi yang menakutkan meletus. Pada saat yang sama, selaput dunia hitam muncul di belakangnya. Badai ledakan dahsyat yang merusak terjadi. Tidak baik, Mengcuan samar-samar bisa mendeteksi kematian yang akan datang. Saat dia mengaktifkan harta pelindungnya, Clear Sky, dia meminta bantuan melalui token transmisinya. Namun, Clear Sky tidak bereaksi sama sekali. Token transmisi tidak bereaksi sama sekali. Dia benar-benar terputus dari dunia luar. Apa? Clear Sky dan token transmisi telah diblokir. Mengcuan tahu ada sesuatu yang salah. Namun, dia tetap sangat tenang. Sejak kecepatan pembantaian Raja Iblisnya meningkat, dia menduga bahwa Iblis tidak akan pernah mengizinkannya untuk melanjutkan pembantaiannya. Dia masih memiliki harta pelestarian kehidupan Archean Mountain, satu-satunya jimat batu pelindung, yang dikatakan Kin Wu bahwa dia pasti akan lolos dari bahaya selama dia menggunakan jimat batu di dunia manusia. Namun, Mengcuan kehilangan kepercayaan padanya saat Clear Sky dan token transmisi telah diblokir. Bagaimanapun, jimat batu pelindung tidak dapat digunakan di dunia lain atau di celah dunia. Mari kita lihat seberapa mampu Anda. Mengcuan sudah lama mempersiapkan diri untuk segala macam bahaya akibat perang. Tanpa sepengetahuannya, Yellow Ossillate, North Sense, Long Swim panik saat dia terbang ke formasi tiga terminal di Blood Blade Dis. Dia terlalu cepat. Patriark Yellow Ossillate awalnya ingin menangkap Gadvin Misterius secara mengejutkan dengan menyergapnya. Namun, Mengcuan terbang ke formasi tiga terminal di Blood Blade Dis. Dia sangat cepat sehingga ketiga ahli iblis itu panik. Untungnya, formasi tiga terminal dapat diaktifkan hanya dengan pikiran. Jika mereka sedikit lebih lambat, Mengcuan mungkin akan bergegas keluar dari formasi tiga terminal. Yellow Ossillate, North Sense, dan Long Swim mengaktifkan formasi Array dengan sekuat tenaga. Tiga raja iblis hanya menghela nafas lega ketika formasi tiga terminal diaktifkan Gadvin Misterius terjebak. Tidak heran Gadvin Misterius ini bisa membantai begitu banyak raja iblis dengan begitu cepat. Kecepatan terbangnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dari kelihatannya, rambutnya memang sudah putih. Dia seharusnya menjadi regis Gadvin yang terbangun. Yellow Ossillate dan perusahaan mengendalikan formasi tiga terminal, memungkinkan mereka merasakan segala sesuatu di dalam formasi Array dengan jelas. Mereka juga bisa merasakan Mengcuan dan melihat penampilannya saat ini. Wuss! Setelah mengaktifkan formasi Array, Yellow Ossillate menyerang. Seni Saber Stigian, sinar pedang berubah menjadi sungai keruh. Itu membawa aura kematian yang tak terbatas karena langsung menyerang Mengcuan. Serangan ini sebanding dengan serangan ahli ranah penciptaan biasa. Itu bahkan lebih menakutkan daripada serangan kekuatan penuh King Kamsi. Bagaimanapun, ranah teknik Yellow Ossillate tinggi. Dia telah mencapai tahap akhir alam dua surga tetapi kekuatannya terbatas karena tubuhnya saat ini. Namun, itu cukup kuat untuk memusnahkan sebagian besar Dewa Regis. Mati, North Sense membuat ilusi dengan pikiran. Dia tidak pandai dalam pertarungan langsung, tapi dia memiliki status tinggi di alam iblis. Dia sangat pandai menciptakan avatar dan perwujudan, ribuan yang terakhir. Dia menyembunyikan banyak perwujudan di mana-mana di dunia manusia untuk menghubungi berbagai pihak. Selain jago avatar, dia juga jago ilusi. Sebagai seorang bijak iblis, meskipun keterampilan ilusinya belum mencapai alam groto surga, dia masih berada di puncak alam domain Dharma. Dia bahkan lebih kuat dari King Desiree Redemption of Archean Mountain. Alam ilusi. North Sense memberikan ilusi yang sifatnya tidak terlalu ofensif. Alam ilusi terutama digunakan untuk menjebak jiwa esensi musuh. Itu menyebabkan musuh kehilangan indera mereka tentang dunia luar dan kemampuan mereka untuk melawan sementara. Selama aku bisa menjebaknya selama satu atau dua detik, dia akan mati. North Sense dipenuhi dengan keyakinan pada ilusinya. Senior Dimensages, padatkan Great Destruction Rise bersama-sama. Long Swim memandu formasi Array dengan sekuat tenaga. Dia adalah pemimpinnya, dua orang bijak iblis adalah asistennya. Ini adalah jurus pembunuh sejati Great Destruction Rise. Formasi tiga terminal digunakan untuk menjebak dan membunuh musuh. Itu memblokir dunia, sehingga tidak mungkin kekuatan eksternal turun. Itu memblokir ruang waktu, mencegah seseorang melarikan diri melalui ruang waktu. Itu menghalangi takdir, mengisolasi semua rahasia surgawi karma. Jika seseorang memiliki tuan kekaisaran yang mendukung mereka, tuan kekaisaran dapat merasakan bahwa seseorang yang dekat dengan mereka berada dalam bahaya kematian melalui karma dan segera melakukan penyelamatan. Namun, formasi tiga terminal mencegah seseorang untuk mendeteksi ini dengan memblokir rahasia surgawi karma. Orang luar bahkan tidak tahu di mana Meng Chuan berada. Di River of Spacetime, banyak ahli memiliki cara berbeda. Mudah untuk mengalahkan mereka, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka. Formasi tiga terminal khusus digunakan untuk membunuh musuh. Itu tidak hanya mencegah seseorang untuk melarikan diri. Itu juga bisa memadatkan Great Destruction Rise untuk membunuh musuh. Formasi susunan pada awalnya digunakan oleh orang bijak iblis. Setelah digunakan, siapapun di bawah kerajaan Lord pasti akan mati. Namun, dengan tiga raja iblis Cakrawala kelima sekarang memberdayakannya dengan kekuatan iblis mereka, kekuatannya telah sangat berkurang. Meskipun begitu, sinar penghancuran besar masih cukup kuat untuk membuat Meng Chuan khawatir. Kekuatan Great Destruction Rise bahkan lebih menakutkan daripada sepuluh mutlak penghancuran dunia raja sejati. Gemuruh, sinar pedang setigian, alam ilusi, dan akhirnya sinar penghancuran besar dilepaskan secara berurutan. Biasanya, membunuh Regis Godfins dengan serangan seperti itu dijamin sukses. Di seluruh dunia manusia, hanya segelintir dewa Regis yang bisa bertahan dalam situasi seperti itu. Bahkan King Kamsi tidak bisa melarikan diri. Formasi yang menakutkan, Meng Chuan mengevaluasi pemandangan di hadapannya saat dia menginjak Blood Blood Disque. Saat dia menemukan bahwa dia telah terperangkap dalam formasi Array, dia mengeksekusi teknik gerakan ular naga awan dan memasuki lapisan kekosongan yang dalam. Di dunia luar, dia menghasilkan sembilan perwujudan. Meskipun dia telah bersembunyi di lapisan kehampaan yang dalam, Meng Chuan masih merilis 18 Blood Blood Disque. Dia mengaktifkan formasi susunan pelindung Blood Blood Disque, menyebabkan 18 Blood Blood Disque berputar di sekelilingnya perlahan. Ledakan, teknik Mystic Essence Soul, Illusion Realm, menyapu seluruh area, tetapi gagal menyentuh Meng Chuan. Serangan mengerikan menghantam kehampaan, menyebabkan sembilan perwujudan menghilang. Akhirnya, kekosongan hancur sebelum tubuh asli Meng Chuan muncul. Of! 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 Baca bab terbaru di novel ringan. Situs saja. Gempa susulan melanda Meng Chuan. Adapun 18 Blood Blood Disque, mereka membentuk dunia mereka sendiri dan dengan mudah memblokir gempa susulan. Untuk menghancurkan kekosongan, lebih dari setengah kekuatan formasi Array telah dikeluarkan. Selain itu, itu belum terfokus. Kurang dari 10% dari kekuatannya telah diarahkan ke Meng Chuan. Itu secara alami tidak bisa menjadi ancaman bagi Blood Blood Disque. Lagipula, Blood Blood Disque berspesialisasi dalam melarikan diri dan bertahan. Setelah Meng Chuan mencapai ranah Dharma Domain, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang 9 bentuk surgawi dari Void, bentuk petir naga keliling, dan bentuk petir Yin Yang. Dengan ini, formasi Array Blood Blood Disque juga meningkat kekuatannya. Dengan Blood Blood Disque, serangan Meng Chuan sudah sekuat ahli ranah penciptaan yang lemah. Pertahanannya bahkan lebih kuat dari itu. Apa? Yellow Oscillate, North Sense, dan Long Swim tercengang saat mengetahui bahwa mereka telah menghancurkan 9 perwujudan Godfin yang misterius. Hanya ketika kekosongan telah hancur barulah tubuh asli Godfin muncul. Aliran cahaya berwarna darah menari-nari di sekitar tubuhnya, dengan mudah memblokir gempa susulan. Swash! Godfin bertopeng masuk ke kehampaan sekali lagi dan meninggalkan 9 perwujudan. Ketika iblis menyerang dengan sekuat tenaga, mereka hanya berhasil mengurangi area kosong selebar 1 km menjadi debu. Kehampaan di sekitarnya tetap utuh, dan kehampaan yang hancur dengan cepat dipulihkan. Yellow Oscillate dan rekan-rekannya mulai panik ketika mereka menatap ke 9 perwujudan. Tubuhnya bisa menyusup ke dalam kehampaan yang dalam. Yellow Oscillate dan North Sense tahu apa artinya ini, hilangnya tubuh berarti sebagian besar serangan tidak berguna. Pedang naga keliling dunia dikenal sebagai teknik gerakan nomor 1 dalam sejarah manusia. Itu adalah teknik gerakan yang memungkinkan senior Ye Hong tinggal di lapisan kekosongan yang sangat dalam. Itu bahkan lebih dalam dari tempat Meng Chuan berada. Ye Hong bisa menghasilkan 81 perwujudan di dunia luar, membuatnya tak terkalahkan. Adapun Meng Chuan, dia tidak terkalahkan. Namun, dia bisa melemahkan lebih dari 90 persen serangan musuhnya. Ketika musuh menyerang dengan sekuat tenaga, mereka harus menghancurkan kekosongan untuk memaksanya mengungkapkan tubuh aslinya. Namun, setelah menghancurkan kekosongan, kekuatan serangan akan berkurang secara signifikan, sangat mengurangi ancaman yang ditimbulkannya kepada Meng Chuan. Jadi, bersembunyi di lapisan yang lebih dalam dari kekosongan menjadi pilihan pertama pertahanan seorang ahli. Itu adalah metode yang sangat menakutkan. Banyak serangan dibuat sama sekali tidak efektif. Setiap keterampilan dan profesi memiliki spesialisasi. Teknik gerakan tak terbatas Sabre Meng Chuan cepat dan kuat, tetapi tidak bisa menembus jauh ke dalam kehampaan. Kekuatan serangan teknik gerakan naga awan ular biasa saja, tapi memiliki banyak variasi. Itu seperti ikan yang bisa berenang di jurang yang dalam. Giliranku, Meng Chuan menginjak blood blade disc dan menyelinap jauh ke dalam kehampaan. Niat membunuh melintas di matanya. Sembilan dari delapan belas blood blades yang melindunginya segera terbang keluar. Sembilan blood blade ini mengeksekusi Cloud Dragon Snacket Saber Art saat mereka diam-diam melintasi kehampaan dan mendekati musuh. Jika Meng Chuan bisa memantulkan sembilan perwujudan dalam kehampaan, maka saat sembilan blood blades bergerak dengan kecepatan tinggi, seseorang hanya bisa melihat lusinan bayangan buram mendekati long swim. Saya tahu patriarki Yellow Oscillate. Pria berjubah hitam itu pernah mencoba membujukku. Keduanya tampak luar biasa. Sebaliknya, Raja Iblis adalah yang paling rendah hati. Meng Chuan samar-samar merasa bahwa yang terakhir adalah kunci untuk memenangkan pertempuran ini. Dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ini dia. Hati-hati. Yellow Oscillate dan ekspresi North Sense berubah saat mereka memperingatkan long swim, tapi blood blades terlalu cepat. Sejumlah besar bayangan buram langsung tiba di lokasi long swim. Keduanya merasakan serangan itu, tetapi itu sudah terlambat. Off. 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 Blood blades mencapai jarak dekat dengan long swim sebelum memasuki lapisan void dan kal untuk menyerang. Tidak baik. Ekspresi long swim berubah drastis. Dia dengan panik mencoba yang terbaik untuk mengisi dua grid destruction rise dalam upaya untuk melawan. Meskipun sinar berwarna darah terbentuk karena mengeksekusi seni pedang ular naga awan dan tidak terlalu kuat, mereka masih menggunakan harta kesengsaraan sebagai media. Mereka sekuat serangan puncak Regis Godfin, mereka sangat kuat. Pada jarak sedekat itu, long swim tidak bisa menghindari serangan itu. Long swim pada akhirnya adalah Raja Iblis Cakrawala kelima yang baru saja menembus beberapa tahun yang lalu. Bahkan dengan grid destruction rise, dia tidak dapat menghentikan aliran blood blad. Off. 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 Blood blades berputar di sekitar grid destruction rise dan menembus tubuhnya. Kepala, dada, perut. Dalam sekejap mata, tubuh long swim hancur saat dia kehilangan nyawanya. Sungguh lemah. Mengcuan agak terkejut. Dia telah menyiapkan sembilan blood blad untuk menyerang long swim, tapi siapa yang tahu bahwa blood blad pertama akan menembus kepalanya. Itu sangat mudah. Dengan pikiran, sembilan blood blad memasuki kehampaan lagi. Kali ini, mereka dengan cepat mendekati North Sense. North Sense, dia mengejarmu, kata Yellow Ozilate melalui transmisi suara. Swosh. Aliran blood blad tiba-tiba muncul dari jarak dekat. Namun, North Sense menjentikan lengan bajunya dan mengirim blood blad terbang. Dia tetap tenang saat mengirim transmisi suara. Brother Yellow Ozilate, saya akan menggunakan Grid Destruction Rise untuk memaksa tubuh aslinya keluar. Pada saat yang sama, saya akan menggunakan teknik Mystic Essence Soul untuk memengaruhinya. Ambil kesempatan ini untuk membunuhnya dengan kekuatan penuh. Petik 2. Baik, Yellow Ozilate juga merasa ini adalah solusi terbaik. Tiga Raja Iblis dapat dengan sempurna memberi daya pada formasi tiga terminal. Bahkan jika salah satu teman mereka tewas dalam pertempuran, kedua Raja Iblis itu hampir tidak bisa mempertahankan formasi. Formasi tiga terminal adalah formasi Iblis. Itu tidak runtuh dengan mudah. Tentu saja, kekuatan formasi Array akan melemah. Raja Iblis berjubah hitam ini sangat kuat. Karena tekniknya sangat tinggi. Dia dapat dengan mudah memecahkan seni pedang ular naga awan dari jarak dekat. Karena tidak ada gunanya mengandalkan trik, saya hanya bisa menggunakan kekuatan. Dengan pikiran, langkah Meng Chuan berubah. Setelah sembilan Blood Blade muncul di dekat North Sands, mereka berubah menjadi sinar yang menyilaukan. Mereka mencapai kecepatan yang sangat cepat. Sabre tak terbatas. Kekuatan Blood Blood Death sama kuatnya. Meng Chuan sudah bisa melepaskan kekuatan ahli ranah penciptaan yang lemah dengan Blood Blade Dis. Infinite Sabre beberapa kali lebih kuat dari Art Cloud Dragon Snacket Saber. North Sands tetap sangat tenang saat menghadapi Blood Blood Death yang menakutkan. Dia mengendalikan 15 Great Destruction Rise untuk menyapu menuju lokasi Meng Chuan. Kedua belah pihak saling menyerang. Ledakan. The Great Destruction Rise lebih cepat dari Blood Blood Death. Dalam sekejap, area kekosongan seluas 1 km hancur, menyebabkan tubuh asli Meng Chuan muncul sekali lagi. Teknik Mystic Essence Soul menyerang Meng Chuan. Tidak baik, Meng Chuan bertahan dengan sekuat tenaga, tapi dia merasa sangat aneh. Pada saat itu, 9 pedang darah mengelilingi tubuhnya dan membentuk sebuah sistem. Teknik Mystic Essence Soul dari Raja Iblis berjubah hitam melewati formasi susunan pertahanan 9 Blood 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 Death dengan susah payah. Kekuatan teknik Mystic Essence Soul telah sangat berkurang, hanya menyisakan 10 hingga 20 persen dari kekuatannya untuk bertindak padanya. Meskipun Meng Chuan terpengaruh oleh ilusi, dia masih bisa mempertahankan kejernihannya. Senjata yang secara khusus disempurnakan oleh Essence Soul 7 Tribulation Eminence untuk seorang junior benar-benar luar biasa. Bahkan teknik Mystic Essence Soul sangat dilemahkan oleh mekanisme pertahanan harta karun Tribulation. Mati, Yellow Oscillate sudah diisi dengan semua kekuatannya. Sinar pedang itu berubah menjadi sungai dunia bawah yang begelombang dan terbang ke arahnya. Meng Chuan menghilang lagi dan bersembunyi di jurang yang dalam. Apa, North Sense tidak dapat mempercayai ilusinya sama sekali tidak berguna. Bam, 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 aliran Blood Blade menyerang North Sense saat Meng Chuan menghilang. Saat North Sense melambaikan lengan bajunya untuk memblokir mereka, dia merasakan dampak yang menakutkan. Tidak baik, ekspresi North Sense berubah. Dengan susah payah, dia nyaris tidak berhasil memblokir tiga Blood Blade. Gerakannya agak keluar dari tempatnya saat Blood Blade keempat melewati telapak tangannya dan terbang ke dadanya. Blood Blade kelima, keenam, dan ketujuh memukulnya satu demi satu. North Sense pada akhirnya tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Dia tidak mendedikasikan waktunya untuk mengasah keterampilan pertempuran jarak dekatnya. Seni pedang ular naga awan memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya relatif lemah, itulah sebabnya dia bisa memblokirnya. Namun, serangan Infinity Sabre beberapa kali lebih kuat. Itu jauh melebihi apa yang bisa ditahan oleh North Sense dalam pertarungan langsung. Ledakan, ledakan, boom, tubuh North Sense meledak. Sembilan Blood Blade menembus tubuhnya satu demi satu lusinan kali dalam sekejap mata. Kekuatan Mengcuan terus meletus saat tubuh North Sense berjubah hitam itu benar-benar meledak, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertukaran serangan ini, Mengcuan berhasil menang melawan tiga Raja Iblis, rencana Iblis gagal. Adapun North Sense, dia tidak bisa menahan Blood Blades dan menjadi berkeping-keping. Yellow Ocilate tidak mengkhawatirkan rekannya. Demon Saga North Sense pandai membuat avatar. Orang yang datang kemari hanyalah avatar yang kuat. North Sense, ilusi Anda tidak mempengaruhinya sama sekali. Serangan saya bahkan tidak memukulnya. Anda benar-benar mengacaukan saya. Patriarch Yellow Ocilate dapat merasakan bahwa formasi tiga terminal mulai runtuh. Seorang Raja Iblis tidak dapat mempertahankan formasi susunan lebih lama lagi. Apa yang perlu dia pertimbangkan sekarang bukanlah bagaimana membunuh Godfin Mysterious, tapi bagaimana dia akan melarikan diri. Bahkan, dia bahkan tidak punya waktu untuk membongkar formasi tiga terminal. Patriarch Yellow Ocilate, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Suara Mengcuan bergema melalui wilayah bawah tanah. Hari ini, sudah waktunya untuk membalas dendam Sue Feng. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.